Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Raka Hunter Sumatera Oke sobat berdealer dimanapun anda berada Selamat malam Selamat beristirahat Semoga hari-hari kalian semua Selalu diberi keselatan Dan rezeki yang melintah Oke teman teman Untuk video kali ini Saya akan Mencoba Bikin video Tutorial Berubah Sistem Senapat Tiger Senapat Tiger Standar Kita ubah Kita ganti Menjadi Menjadi Sistem Tio Nah Ini Karena Sistem Senapat Tiger Standar Itu kan Membukanya Dengan cara Diputer Itu agak susah Agak Agak sedikit Agak sedikit Susah Ini Ini Dengan sistem Tio Ini Dengan sistem Tio Ini Kita kecilin Biar gak keset Ini Contohnya Kayak gini Ini Kenapa sih Harus diganti Dengan sistem Tio Ini Sistem Tio Dengan Grendel seperti ini Untuk memudahkan Kita Untuk Isi Mimis Contohnya gini Ini kan agak susah Kalau yang pasang Karena Sistem Tiger Ini Dia memakai Kayak gini Grendel Kayak gini Putaran Jadi Tanya 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 Jadi Agak susah Kalau ada Tanya Enggak ini Jadi harus Motor dulu Kalau jempol yang Gedean Susah Nah Ini Baru bisa Dengan sistem Tio Kita gak perlu Ini Tinggal kita Bayangin aja Jadi Lebih Memudahkan Terus Lubang Transfer Langsung Masuk Ke Lubang Ini Tuh Jadi Memudahkan Kita Sistem Ini Dilengkapi Dengan Wasil Jadi Kemungkinan 99% Ini rapat Sama sekali Gak bocor-bocoran Oke Langsung Kita Buka Oke Langsung Buka Itu Kelebihan Mengganti Dengan Grendel Sistem Walaupun Bukan Dengan Sistem Juga Bisa Tapi Grendelnya Seperti Ini Menuncahkan Ketika Mengisi Mimis Untuk Untuk Mula Yang Mungkin Bertanya Kenapa Bang Harus Ganti Pake Sistem Grendel Poinnya Cuma Satu Untuk Memudahkan Kita Mengisi Mimis Gitu Aja Terus Kata orang Bener gak sih Powernya itu Bersambah Kalau Power Itu Sengaja Poinnya Cuma Memudahkan Yang Kita Untuk Mengisi Mimis Ini Kan Udah Kita Buka Dari Baut Ini Jadi Kalau enggak diganti Otomatis Kita harus memutar Ini Baru Dia Buka Kalau Masih Enak Tapi Kalau Pake Telescope Tangan Kita Njilip Njilip Jadi Agak Susah Biasanya Kalau Kita Beli Grendel Sestim Langsung Dapet Tapi Nggak Dapet Jadi Pindah Oke Nah Ini Kebetulan Kemarin Sudah 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 Dikasih Tahu Kemungkinan Enggak Masuk Jadi Kita Harus Sedikit Terus 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 Mungkin Teman-teman Begiler Terus Gini Bertanya Itu Pengaruh Enggak Di Akurasi Kalau Pengaruh Di Akurasi Nanti Kita Tes Sudah Kita Pasang Akurasi Kebanyakan Kebanyakan Grendel Grendel Asli Terus Gantian Dengan Grendel Bawaan Itu Biasanya Bermasalah Tapi Dengan Ini Kita Bermasalah Karena Grendel Asli Bentunya Seperti Ini Dan Yang MTO Seperti Ini Oke Kalau Yang Asli Otomatis Peluru Langsung Masuk Gitu Gak ada Gendala Kalau Yang Akurasi Kita Coba Ini Begitu Simpel Mudah Untuk Ngati Oke Sekarang Kita Coba Kita Punculin Kenapa Masih Setap Karena Udah Dian Masalah Rapat Masalah Rapat Atau Enggaknya Masalah Atau Pas Rapat Karena Punya Dua Sil Punya Dua Sil Udah Kita Pasang Oke Kita Lajangin lagi Botnya Sudah Kesan Mudahnya Seperti ini Teman-teman Kalau Dengan yang Asli Kita Harus Kesini Apalagi Kena Pokor Dengan Ini Lebih Mudah Ini Juga Pas Sudah Pas Jadi Lebih Mudah Terus Untuk Bocor Kita Encom Ukup 3x Jadi Ujungnya �� Ujungnya kita tutup, kita tarik trigger dan lihat di sini, di lubang ini. Sama sekali nggak bocor, rapet. Jadi beda dengan grendel-grendel yang lainnya. Ini lebih tinggal, lebih tinggi. Ini nanti. Jadi nggak terlalu sulit ketika akan isi mimis. Sekarang kita pasang tombol. Kalau sahabat bed dealer penasaran mempengaruhi akurasi nggak sebang itu dong, kalau diganti pakai grendel sistem dube, langsung kita tes ya. Tapi berhubung malam, ngetesnya pede. Mungkin di video selanjutnya kita bakalan tes akurasi di jarak 20 sampai 25 meter. Oke, jadi langsung kita tes ya. Oke, langsung kita tes. Jangan. Jangan. Jangan dari sini ke itu. Pada sekitar 9 meter. Kita coba tes. Oke. Oke. Kita langsung ukur dengan langkah aja. Berapa meter? 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buka. 9, 10, 11. Sekitar 11 meter. Kita dikenalku dulu. Oke. Kita dikenalku dulu. Nah, jadi kita bakal... Apa ya? Kita bakal... Kita bakal... Kita bakal... Kita bakal... Pake pang... Mauеленain. Kita bakal... CANCAK Oke... ini temen-temennya setiap setiap ini kita tanda kayak gini nah ya pengetahuan ya pengetahuan oke biar gak penasaran kita ganti ini untuk tanda yuk langsung kita tes gak apa-apa malem-malem biar sepertinya gak penasaran yuk nah sekitar 12 meter 1 2 3 oke pake fps tuh oh ini 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 kameranya kurang ajar kameranya ini sekarang kita lihat yang kita tanda online setting berarti tidak tidak mempengaruhi apa ya tidak mempengaruhi ini temen-temen ya tidak mempengaruhi akurasi sistem tube itu sistem tube itu gak mempengaruhi akurasi mengganti 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 terima kasih sudah menonton video saya akan ter selamat malam selamat beristirahat untuk video tes operasi tonton video selanjutnya saya Rekanter wassalam